Jumat 9 Januari 2015, tim pencari pesawat Air Asia KZ8501 kembali mengevakuasi lima jenazah menuju pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Tiga korban diangkut helikopter Seahawk milik Jepang, sementara sisanya menggunakan helikopter Dolphin milik Basarnas. Setelah sampai di pangkalan udara Iskandar, kelima jenazah dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin. Kini total korban yang telah ditemukan berjumlah 46 orang. Terima kasih telah menonton!